Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU, Said Akhil Siraj, menilai Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terlalu mengobrol fatwa terkait terbitnya fatwa haram untuk BPJS Kesehatan yang dikeluarkan MUI. Menurut Said Akhil, seharusnya MUI membahas masalah dengan lebih objektif. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU, Said Akhil Siraj, mengeluarkan kritikan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, terkait dikeluarkannya fatwa haram untuk BPJS Kesehatan. Terkait hal itu, Said Akhil menilai MUI, terlalu mudah mengeluarkan fatwa. Seharusnya fatwa untuk BPJS dibahas lebih mendalam oleh MUI. Terlalu terburu-buru, menurut saya, terlalu terburu-buru, terlalu murah mengeluarkan fatwa. Terlalu gampang mengeluarkan fatwa. Kalau di NU tidak gampang. Pasti dibahas dulu objektif, ilminya, baru keputusan. Itu pun bukan fatwa namanya, tapi hasil Bahtul Masail. Membahas masalah. Tidak ada tegur-teguran, tidak ada tegur-teguran, tidak ada tegur-teguran. Kritik boleh, mengkritik boleh. Ya, ya, terlalu gampang. Kalau mufti di Mesir itu paling setahun dua, tiga kali mengeluarkan fatwa. MUI setahun berkali-kali fatwanya sampai 11 item. Menurut Said Akhil, rencananya aturan hukum tentang BPJS Kesehatan menjadi agenda yang dibahas dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang, pada awal Agustus mendatang. Seperti diberitakan, MUI melalui Ijtima, ulama kelima komisi fatwa MUI se-Indonesia di Cikura, Tegal, Jawa Tengah, mengeluarkan fatwa bahwa praktik BPJS Kesehatan tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad para pihak. BPJS Kesehatan dilihat dari Perfektif Ekonomi Islam dan Viki Mu'amalah dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, dan beberapa literatur, jauh dari konsep jaminan sosial dalam Islam. MUI menitikberatkan pada persoalan keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah. Dari Jakarta, Wahyu Sadiat Moko dan Rifan Alvidian melakukannya.